Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam, nah kebetulan dikarenakan sudah pukul 19.34 ya, dan teman-teman disini sudah banyak yang join juga, izinkan aku mulai untuk mini bootcamp malam hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak yang sudah menjawab, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, selamat datang teman-teman semuanya, rekan-rekan di mini bootcamp expert Seperti biasa, kita di malam hari ini akan ada suatu topik yang menarik, yang akan dibahas, yang pastinya akan menambah insight teman-teman juga Yang pasti disini, teman-teman, disini Iqbal ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, karena di malam ini, di malam weekend ya, besok hari Sabtu Tapi teman-teman, mencoba untuk tetap berproduktif, mengikuti mini bootcamp malam hari ini, seperti itu Oke, disini saya izin share screen dulu ya Oke, sudah terlihat ya untuk share screennya Oke, sekali lagi selamat datang di mini bootcamp, kali ini kita akan membahas topik tentang kuasai rumus index and match Cara cepat olah data di dunia kerja, bersama speaker yang pastinya luar biasa, nanti akan Iqbal kenalkan Oh iya, disini perkenalkan dulu nama aku Iqbal, dari tim expert, disini yang akan menjadi moderator, yang akan memandu acara malam hari ini Dan karena Iqbal udah perkenalan, boleh juga nih teman-teman untuk perkenalan di kolom chat, boleh sertakan nama, pekerjaan, dan motivasi ikut mini bootcamp Boleh yuk, di spill gitu, dari mana profesinya atau kesibukannya, apakah masih mahasiswa, atau sudah kerja, seperti itu Oke, nah untuk malam hari ini sambil menunggu nih, jadi kita akan ngapain aja sih Ada empat rangkaian agenda, yang pertama ada expert program overview, ada presentation session, Microsoft simulation, dan juga KNI dan foto bersama Nah, sedikit mengenalkan nih tentang expert, jadi kita ini merupakan platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang Nah, seperti disini ada tiga topik yang kita fokuskan, itu ada Microsoft Excel for data analysis, lalu ada HR talent acquisition, dan juga internet of things for IoT engineering Nah, buat teman-teman disini yang belum follow atau berteman dengan expert.id, boleh langsung di follow aja, ada tiga sosmed kita, ada Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn Karena kalau nggak follow nanti teman-teman nggak bakal dapat info menarik Nah, disini juga sebelum masuk ke acara inti nih gitu, aku punya challenge, jadi buat teman-teman yang pastinya disini pada punya Instagram lah ya Nah, boleh yang berkenan untuk share di Instagram, sorry, keseruan webinar malam hari ini, dan jangan lupa follow dan tag expert.id Boleh foto, boleh video, yang penting pada saat webinar yang berlangsung, dan nanti yang menarik bakal direpost oleh mimin instagram expert.id Nah, selain Instagram juga, kita punya challenge yaitu di LinkedIn Jadi, karena mini bootcamp lah hari ini teman-teman bakal dapat sertifikat secara gratis Maka nanti sertifikatnya boleh banget untuk di-share di LinkedIn-nya teman-teman Dengan tambahkan caption ataupun pengalaman menarik atau cerita menarik teman-teman ikut bootcamp Dan jangan lupa tag expert.id dan speaker kita, Kak Mahatul Homari ya, seperti itu Oke Nah, sedikit mengenalkan juga, jadi expert ini selain kita mengadakan tiga bootcamp tadi ya, tiga topik tadi Kita juga, Alhamdulillah, beberapa kali sudah melaksanakan pelatihan di korporasi ataupun di perusahaan-perusahaan Nah, seperti beberapa perusahaannya, itu ada Rumah Kas Sakit Tolong Harjo, lalu juga ada SMK Wikrama Lalu berbagai perusahaan yang datang dari industri atau dari BUMN, lalu dari kampus, dari SMK, dan juga dari berbagai perusahaan lainnya, seperti itu Nah, ngomong-ngomong nih, buat teman-teman jangan lupa, yang nanti ketika speaker kita menjelaskan materi, lalu teman-teman ada pertanyaan, ada yang dibingungkan Teman-teman langsung aja, di-submit pertanyaannya di www.menti.com Dengan masukkan kode di bawah ini, atau di-scan barcode yang ada di samping kiri, boleh di-screenshot Lalu nanti formatnya nama underscore pertanyaan, seperti itu Oke, gitu aja ya teman-teman untuk sesi pembukanya Nah, langsung saja, aku disini pengen panggil nih speaker kita, ada Kak Atul Homaria Halo Kak, selamat malam Halo Kak, malam Panggil Fira aja Kak Oke, iya, sorry Oke Kak Fira, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, tapi ini lagi gelap banget nih cari aku, jadi kayak kalau misalnya videonya gak terlalu bagus, maaf ya Oke, aman Kak Fira, yang penting nanti penyampaian materinya lancar Kak Fira tetap bisa sharing dengan maksimal malam hari ini Oke, Kak Fira, sudah siap ya untuk sharing dengan teman-teman? Insya Allah sudah siap Oke, untuk itu langsung saja kepada Kak Fira, waktu dan tempat, silahkan Oke, kalau gitu, selamat malam, rekan-rekan semuanya Terima kasih sudah ada di kegiatan kita hari ini Aku bakal share skin ya, jadi semoga rekan-rekan siap belajar hari ini Oke, nah tadi aku sempat liat-liat, kebanyakan ada yang fresh graduate, ada yang job, ada yang lagi cari kerja juga gitu ya Luar biasa ya, semangatnya rekan-rekan, semoga dari Jumat gitu kan, padahal udah mau weekend, tapi masih mau semangat untuk belajar, luar biasa banget Oke, ini udah kelihatan? Ini aku? Sudah, Kak Oke, nah kita lanjut ya, hari ini kita akan belajar tentang index, match, dan lookup di dalam Excel Jadi, aku kenalan dulu ya Tadi udah dikenalin sebenarnya, tapi salam kenal lagi rekan-rekan Nama aku Fira, dan sedikit fun fact adalah Saya butuh warna hijau-merah Jadi, kalau misalnya ngelihat pensil Faber Castle yang warna hijau, itu saya ngeliatnya warna coklat Gitu Itu sedikit fun fact ya Nah, sebelum aku lanjut Aku mau ngasih sedikit itu dulu Sedikit, apa namanya, disclaimer Kalau misalnya, aku pakai Excel 2021 Dan Windows-nya Windows 11 Jadi, kalau misalnya rekan-rekan nanti tampilannya ada yang beda sedikit Karena, mungkin bisa terjadi karena Apa namanya, tampilan Excel-nya beda-beda versi Jadi, nggak usah panik ya, kalau misalnya beda Gitu Oke, sebelum kita lanjut Aku mau nanya dulu Di sini ada yang udah pernah pakai fungsi index nggak? Boleh tahu nggak? Atau baru dengar? Boleh diketik di chat? Oke, baru dengar Oke, baru dengar juga Belum pernah ya Baru tahu ya Oke Nggak apa-apa Nah, nanti kita bakal ada prakteknya Jadi, tadi udah dikirim di grup belum ya? Di grup WhatsApp Yang file prakteknya Nah, nanti bisa di-download dulu ya Itu boleh di-download Kalau ada yang udah pernah Ada yang tahu tapi belum pernah di latihan Nah, nanti bisa di-download dulu rekan-rekan Karena nanti kita bakal banyak praktek bareng-bareng Karena kalau misalnya Excel itu kalau cuma dengerin doang Kayaknya nggak seru ya Lebih asik kalau kita praktek bareng-bareng Gitu Nah, kita lanjut ya Index itu apa? Gitu kan ya Index itu Mirip bekerjanya kayak gini Kalian tahu nggak ini apa? Oke Sekarang ini bilang papan catur Kak Jauh Hariansyah bilang papan catur juga Catur ya? Gitu kan Nah, di sini Index itu Kerjanya mirip papan catur Rekan-rekan Kalau misalnya kita lihat Gini Formulanya Ada seperti ini Gitu kan Jadi, fungsinya index Itu adalah untuk menemukan posisi Dari Mengambil nilai dari suatu posisi Seperti itu Jadi Rumusnya seperti ini Ini ditelan dulu aja ya Rumusnya seperti ini Sama dengan index Kemudian adalah array Atau Mana yang mau diambil Kemudian Nomor barisnya berapa Dan kolom barisnya berapa Kayak gitu Jadi Kayak gini Kalau misalnya Kayak gini Kita punya Data seperti ini ya Kayak gini Kemudian Kita pengen tahu Martabak itu ada di baris Dan kolom berapa Ada yang tahu enggak? Oke Baris keberapa Kolom keberapa Oke Ada yang bilang Baris 3, kolom 4 Oke Ada yang bilang Baris 4, kolom 3 Ayo, yang mana? Kolom 4 3, 4 Kolom Baris 3, kolom 4 Kolom 4, baris 3 Oke Yes Ini hati-hati ya Mungkin ada yang belum tahu Baris itu adalah Yang ini Atau horizontal Ini baris ya Jadi kalau di sini 1, 2, 3 Baris 3, kolom 4 Yes, ini baris ketiga Nah ini Kesini Berarti dia kolom keempat Seperti itu Jadi Fungsinya index itu adalah Nanti kita bisa melihat Kalau misalnya kita mau lihat Data yang ada di baris 3, kolom keempat Itu data apa? Di sini adalah data Martabak Kayak gitu ya Nah Biar lebih jelas Kita coba langsung sambil praktek ya Rekan-rekan Jadi Sebentar aku izin Send screennya aku ganti dulu Jadi Kita Coba dibuka dulu Tekan-rekan File Excel-nya Jangan lupa di enable editingnya juga Seperti ini Dan mari kita coba menemukan Data apa yang ada di baris ketiga Dan kolom keempat Seperti itu ya Oke Sudah pada dibuka Aku tunggu Sudah? Aman? Oke Ditungguin Nanti dilihat dulu ya Sebelum mereka akan praktek Jadi biar Nggak perlu ngulangin beberapa kali Jadi jangan langsung dipraktekin Tapi dilihat dulu Oke? Ya Nah ini Bukan Kalau kita tahu ya Oh ini baris ketiga Kalau keempat itu martabak Tapi jangan langsung ditulis Kayak gini ya Jangan langsung ditulis martabak Seperti ini ya Kita pakai rumus Namanya formula Tekan-ken kalau di Excel Nah cara pakai formula gimana? Cara pakai formula Itu adalah kita pakai sama dengan di depannya Jadi Kita ke Klik dulu Kolom J3 Gini kan J3 J3 disini Diklik aja Kemudian Kita tuliskan rumusnya Rumusnya tadi Aku tulis disini ya Rumusnya indeks tadi adalah Indeks Kemudian Array-nya Kemudian adalah Baris ya Row Barisnya Kemudian kolomnya Bentar Saya cek lagi Baris dulu Baru kolom Benar Baris dulu baru kolom Nah maka Untuk menuliskan rumusnya Formulanya sama Kita pakai sama dengan Indeks Kemudian array-nya Array-nya ini adalah Yang mau kita ambil Yang mau kita ambil adalah Dari ini ya Dari C3 sampai H Sampai G7 Kita klik di C3 Tahan Blok sampai ke G7 Seperti ini Jadi Maksudnya ini adalah Array yang mau diambil Dari C3 sampai G7 Kemudian Baris yang mau kita ambil Adalah baris ketiga Kolom ke Empat Seperti ini Nah Cuma ini Yang perlu diperhatikan Rekan-rekan adalah Hati-hati Kalau ketika muncul ini Ini kan ada yang Saya pakai koma Kalau punya rekan-rekan Ada pakai titik koma Pakai titik koma ya Jangan pakai koma Seperti itu Kalau sudah Boleh di-enter Nah Langsung dapat Muncul otomatis Data di baris ketiga Kolom keempat Itu martabat Oke Boleh dicoba dulu Aku kasih waktu Dua menit Oke Oke Sudah Wih keren-keren Sudah bisa Oke Nah Oke Oke Kalau ada yang ketinggalan Kalau ada yang ketinggalan Boleh cek di sebelah sini Ini ada contekannya Di H3 Ini ada contekannya Tapi ini jangan dikopas ya Kalau dikopas pasti salah Kalau ini adalah Untuk Ditulis ulang Seperti itu ya Oke Nah sekarang Aku mau kasih challenge Sekarang-nekan Coba kita cari yang cilok Jadi Data Di baris Empat Kolom tiga Formulanya seperti apa Boleh diketikin Di chat Oke Oke Kak Stevens Sudah nih Sudah benar Yes Tinggal dibalik ya Hati-hati Yes Jadi caranya sama ya Sama dengan Index Kemudian array-nya Array-nya adalah Dari C3 Sampai G7 Seperti ini Kemudian dia ada di Baris keempat Kolom ke Tiga Dapat Dapat cilok Oke Dan ini Kalau misalnya Kita ganti pun yang disini Misalnya kita ganti Data yang disini Jadi Apa namanya Putu ayu Misalnya ya Nah Otomatis disini Juga langsung berubah Seperti itu Jadi Fungsinya index Itu cuma menemukan Data di Array ini Yang di baris sekian Dan kolom sekian Itu data apa sih Itu aja Fungsinya Kayak gitu Cukup jelas Disini rekan-rekan Ada yang masih bingung Jelas kak Oke Jelas ya Oke Nah kalau sudah jelas Kita pindah ke Seed satunya Seed index Ini ya Seed index Ini Oke Nah ini Dalam prakteknya Seperti apa kak Nah dalam prakteknya Seperti ini Oke Kayak gini Misal Kita apa yang Lihat disini Nilai bahasa inggris Dewi Nilai bahasa inggris Dewi itu berapa Ini bisa pakai Index Sebenarnya Mirip dengan Vlookup Ini bisa dibilang Kayak sebelum Vlookup Jadi kayak Dasarnya dari Vlookup Bener kak Fitri Oke Oke Nah kita pengen tahu Nilai bahasa inggris Dari Dewi Nah maka Kita perlu lihat dulu Dewi itu ada Di baris keberapa Kemudian Bahasa inggris itu Di baris keberapa Seperti itu ya Oke Kita coba Satu-satu Kita mau lihat Bahasa inggris dari Dewi Jadi kita pakai Formula yang sama Sama dengan Index Nah arraynya Hati-hati Arraynya jangan dipilih Ini ya Jangan dipilih dari Heedernya Jangan dari judulnya Tapi dipilih dari datanya aja Jadi datanya disini Datanya disini aja Ini juga Judulkan jadi gak perlu Jadi yang dipilih Jangan dari sini Tapi dari sini Dari C3 ya Ini Sampai Ke sini Betul kan ya Oke Kemudian Dewi Itu ada di urutan ke 7 Kalau disini ya Kemudian Bahasa inggris ada di urutan Pertama Nah Bisa dapet Enter Dapet ya Dewi ternyata Bahasa inggrisnya nilainya 30 disini ya 30 Dan ini udah bener Kak Kalau filenya gak bisa diedit Tadi gimana Udah di klik enable editing Belum Kak Kalau masih belum bisa Coba di save as ya Jadi ini Save as lagi Terus Di save as dulu Ke file baru Kayak gitu Oke Boleh dicoba dulu Rekan-rekan Yes Udah bener ya Kak Steven Oke Aku ulangin sekali lagi ya Rekan-rekan Jadi Kita mau lihat Nilai bahasa inggris Dewi Caranya gimana Pakai indeks Kemudian Array-nya Array-nya adalah Datanya ada di mana Datanya adalah Dari sini doang ya Ini bukan data Karena ini kayak judulnya Ini juga judul Jadi jangan dipilih dari sini Tapi dari sini aja Dari sini Blok Kemudian barisnya adalah Baris ke 7 Kolom pertama Seperti ini Oke Sudah ya Seperti ini Indeks itu fungsinya Digunakan untuk Menemukan Data Di kolom ini Ada apa Seperti itu Kak Fina Oke Nah yang lain Gimana Sudah bisa Untuk menemukan nilai Bahasa inggris Dewi Sudah Kak Aman Sudah Kak Oke Nah satu lagi Coba kita Menemukan nilai fisikanya Raden Boleh di share gak Formulanya seperti apa Di chat Oke Langsung ramai ya Dari C3 Sampai F12 Sama ya Sama dengan Indeks Dari C3 Sampai F12 Kemudian Nilai fisika itu Kita melihat Raden ya Raden ada di baris ke 2 Kemudian Fisika ada di kolom ketiga Seperti itu Dapat 90 Udah bener juga ya Aman Oke Mantap Luar biasa Oke Sampai disini Ada yang mau bertanya dulu gak Mengenai indeks Sebelum kita lanjut ke match Aman Pak saya Boleh Kalau indeks ini Bisa Disatuin Sama rungus yang lain Atau Cuman bisa satu Kak Yes bisa Nanti kita bisa Akan belajar itu Di indeks match ya Jadi abis Kita belajar match dulu Oke Kalau gitu Kita lanjut Ke materi selanjutnya Yaitu adalah match Oke Ini lanjutan dari indeks Nah Kalau match Seperti ini Dia Akan menemukan Ada di kolom mana Jadi Kayak game cocok-cocokan Gitu kan ya Kalau kita disini Lihatnya adalah Apple Gitu kan ya Apple ada di urutan keberapa nih Satu, dua, atau tiga Satu Satu ya Satu Oke Nah sama Jadi match itu Fungsinya adalah Untuk menemukan Ini tuh ada di Urutan keberapa sih Seperti itu Oke Kita coba ke Seperti ini ya Jadi Match itu Kayak game cocok-cocokan Fungsinya Mirip Sebenarnya Formula nya seperti ini Sama dengan match Kemudian ada look up value nya Look up value nya itu adalah Apa yang mau kita cari Kalau disini Kalau yang sebelumnya tadi ini Kita mau mencari Apple Kayak gitu kan ya Kemudian look up array nya adalah Apple itu ada di Apa namanya Array yang mana Gitu kan ya Dan Ada satu lagi adalah Match type Match type nya ini ada tiga Jenisnya Ada yang kurang dari Sama persis Sama lebih dari Ini Tapi Kalau misalnya Text Datanya kita berbentuknya adalah Apa namanya Berbentuknya adalah Angka Itu bisa dipakai Tapi kalau datanya bentuk text Kita pakai yang nol aja Karena kita mau cari yang sama persis Seperti itu Ini Ditelen dulu aja Nanti kita ada prakteknya Oke Nah Jadi Seperti ini contohnya adalah Buah melon ada di urutan keberapa Boleh di Ketik di chat Ayo melon ada di urutan keberapa nih Hati-hati Jangan kebalik sama lemon Enam ya Jelas kita coba praktek ya Tekan-tekan Jadi Boleh dibuka lagi Excel nya Di sini Kita masuk ke Seat yang intro match Dibuka dulu Aku tungguin Sudah Sudah dibuka Oke Oke Jadi Formulanya index Apa namanya Match Itu Kayak gini ya Jadi kita sama dengan Match Seperti ini Kemudian Kita mencari Lookup value nya Lookup value nya adalah Bentar Ini aku tulis dulu Sama dengan Match Lookup value nya Apa yang mau dicari Ini ya Apa yang mau dicari Terus kemudian array Array dari yang dicari Dan adalah Match type nya Match type nya Tapi kita pakai yang 0 aja ya Seperti ini Oke Jadi kita coba ya Di sini Di sini Kita mau mencari Melon Caranya gimana Caranya ikutin dari sini Oke Pelan-pelan Dituliskan aja Sama dengan Match Kemudian Apa yang mau dicari Yang mau dicari Adalah melon Jadi kita klik Sel yang mengandung ini Melon ini di klik Klik Kemudian Koma Kemudian Array dari yang dicari Array nya adalah Ada di sini Read Kita block Kemudian Koma lagi Dan kita cari Yang tipenya adalah 0 Seperti ini Kemudian tutup kurung Nah kalau sudah di enter Klik Hasilnya adalah Kita dapat Kalau misalnya Melon ini Posisinya Ada di nomor 6 Seperti itu Aku kecepatan Atau mau diulang lagi Atau sudah bisa Oh diulang Lagi kak Diulang ya Lagi ya Ulang Oke Jadi Kita Formula nya adalah Sama dengan Match Kemudian Apa yang mau kita cari Yang kita cari ada Di sini Di F4 Seperti ini Kemudian Look up array nya Look up array nya adalah Dimana sih kita mau carinya Kita mau carinya di sini B4 Sampai B12 Kemudian Tipe match nya apa Ini ada 3 ya Ada less than Exact match Sama greater than Less than sama greater than Ini kepakainya Kalau misalnya kita cari yang Angka Nanti bisa dicoba sendiri Tapi karena kita cari Datanya adalah Yang Kita pakenya yang Exact match aja Jadi pake yang 0 aja Seperti ini ya Jadi Cari Kalau ini Bacanya seperti ini Bentar ini aku besarin dulu Oh gak bisa Harus diantar dulu Bentar ya Aku besarin dulu ya Jadi Bacanya adalah Kita cari Melon F4 ini Di 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 B4 Sampai B12 Dan kita cari yang sama persis Seperti ini Dan kita dapet Hasilnya adalah 6 Seperti ini Oke Sudah bisa F4 itu adalah Ini ya Jadi ini F Ini 4 Maksudnya adalah Lokasi yang mau Yang mau kita cari itu ada Dimana sih Yang mau kita cari ada disini Jadi kalau misalnya Rekat-rekan Mau manual seperti ini ya Mau manual Ditulisin Melon seperti ini Bisa Tapi karena kita mau cari Yang ada disini Kita klik aja Seperti ini Oke Aman Oke Disini tanya Oke Sebentar ya Kak Pertanyaannya ya Oke Nolnya itu adalah Nggak usah dibikirin Tekan-tekan Kita pakai nol aja Otomatis Karena ini kita mencari Yang teks Seperti itu Nah Kemudian Kalau misalnya ini kita ganti Lokapnya Misalnya kita mau cari Anggur Nanti dia akan Otomatis berubah 3 Seperti ini Kemudian Semangka Otomatis berubah disini juga 7 Jadi Dia bisa menemukan Posisi ini tuh ada dimana Seperti itu Oke Sampai sini Ada pertanyaan dulu nggak Kalau look upnya itu Angka Kayak gimana Bisa dicoba dulu ya Nol atau Nggak gitu Tergantung Kak Tergantung yang mau dicari Kayak gimana Mas stepnya Iya Coba kalau Oke Kalau mau Tapi kalau saya Biasanya adalah Ini sebenarnya Apa tambahan ya Biasa otomatis Defaultnya adalah Pakai nol Sebenarnya Gitu Oke Nah Sampai sini cukup jelas Tekan-tekan Untuk penggunaan Matchnya aja Taris Sebelumnya Untuk match Type-nya itu Kan tadi udah dijelasin Biar lebih mudahnya Dikasih nol Nah Masih belum paham nih Kak Kenapa harus nol Dan pengaruhnya itu Seperti apa Oke Ini adalah Sebenarnya Lebih ke kayak Dari Excel Kita bisa menemukannya Kita kan Match itu kan Kayak game cocok-cocokan gitu ya Nah Jadi kayak kita bisa menemukannya Ada tiga jenis Kita bisa menemukan yang sama persis Kita bisa menemukan yang kurang dari Yang kita cari Atau yang lebih dari Yang kita cari Gitu sebenarnya Cuma Ini gak relevan Di dalam data kita Karena data kita kan Bentuknya text ya Bukan angka Nanti kalau mau coba Pakai A-1 sama 1 Boleh Tapi bisa dipakai yang Data angka Gitu ya Kak Oke Kak Terima kasih Oke Cukup jelas ya Oke Nah Pertanyaan bagus tuh Nanti pemisahan textnya beda huruf Besar kecilnya gimana Kak Kita coba ya Misalnya kita tulisnya Nana seperti ini Masih bisa nih Coba kita tulis Ganti melon Nah Masih bisa Jadi huruf besar kecilnya Gak masalah Tapi kalau misalnya Kita typo Misalnya Melos Nah Ini gak ketemu Seperti ini Oke Nah Fungsinya seperti apa Fungsinya adalah Ini Di match ini Kayak gitu Jadi Boleh pindah ke sheet yang match Tekan-tekan Disini ya Aku gedein dikit Nah gini Kita bisa cari Bima ini Ada di nomor urut berapa sih Dari data kita ini Gitu Oke Kita coba ya Sama dengan Match Kita mau cari Bima Kemudian kita mau cari Bima itu Ada di urutan mana sih Dari data yang ini Kemudian matchnya Kita pakai yang 0 Seperti ini Langsung dapet nih Tik Oh Bima di urutan kelima Dan kalau kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Sama Bima itu di urutan kelima Kayak gitu Boleh dicoba dulu Rakan-akan Kalau sudah berhasil Boleh bilang ya Suara ku hilang ya Masih aman Kak Fira Sudah berhasil Oke Gak apa-apa Oke Nah Kalau gitu aku mau kasih challenge Rakan-akan Coba bikin buat Yang Mencari intan Dimana caranya Boleh di share gak Formulanya di Chat Nah Coba ya kita cek ya Kita mau mencari Gitu kan ya Match Kita mau mencari ini D5 Seperti ini Kemudian kita cari yang exact match Kayak gini Oke Udah pada jago ya Udah bisa ya Nah Sama Satu lagi Match ini Gak cuma bisa dicari Buat yang data ke bawah Ke bawah seperti ini Tapi juga bisa mencari Untuk data yang ke kanan Seperti ini Jadi Sama caranya Kalau misalnya kita mau cari Yang matematika ini Ada di urutan keberapa sih Kita bisa pakai Seperti ini Apa namanya Match Kemudian kita mau cari matematika Nah Sekarang Kita bukan nyari ke bawah Tapi nyarinya ke kanan Seperti ini Jadi C C15 Sampai F15 Tapi match itu gak bisa mencari Untuk yang 2 gini ya Gak bisa Dia bisanya cuma ke kanan doang Satu baris Atau satu kolom gini doang Jadi seperti ini kita bisa cari Dan match stepnya Kita bisa pakai 0 Seperti ini Nah bener ya Matematika di urutan Satu ke dua Seperti itu Oke Kenapa saya pakai titik koma Gak apa-apa Yang pakai titik koma Rekan-rekan Ini Biasanya beda Karena beda bahasa Bisa beda bahasa Di Windowsnya Gak masalah Jadi Kalau ketika Rekan-rekan mengetik Sama dengan match Kayak gini ya Match Terus Contohnya disini Tulisannya pakai titik koma Pakai titik koma aja Gak masalah Gak ada bedanya Kalau saya pakai koma Karena Kalau gak salah Settingannya saya kemarin Udah ganti Itu aja sih Kak Kalau rumusnya di drag ke bawah Apakah bisa Nah Ini perlu hati-hati ya Bisa Tapi Dengan syarat Ini harus dikunci dulu Cara menguncinya adalah Bisa pakai F4 Control F4 ya Sorry Sorry Shift F4 deh Maaf-maaf Saya agak lupa Apa ya Tapi Fn F4 Oh iya Sorry Fn F4 Nah Seperti ini Ya Fn F4 Nanti dia akan keblok Seperti ini Baru bisa ditarik Atau Iya Atau F4 doang Juga bisa Atau Kalau misalnya ini Rekan-rekan Gak mau Gak bisa Pakai Fn F4 nya Atau F4 nya aja Bisa ditambahin manual sendiri Sebenernya Tambahin dolar sendiri Seperti ini Ini juga bisa Baru bisa ditarik Gitu Nah Kenapa Perlu digituin dulu Kak sebelum Kalau gak ditarik Karena Kalau gak ditarik Eh kalau gak dikunci Seperti ini Nanti Seperti ini Aku coba ya Ini gak aku kunci Kemudian aku tarik Kimia ini gak nemu Kenapa ini gak nemu Karena Kita mencarinya dari C16 Sampai F16 Padahal Kita mau mencarinya dari C15 Sampai F15 Pakai tadi Pencet F4 Fn F4 itu Atau F4 aja Itu buat mengunci Biar mencari disitu saja Gitu Cukup jelas Tekan-tekan Aku balikin ya Oke Cara kuncinya adalah Kita bloknya ininya dulu Terus pencet F4 Atau Fn F4 Fn F4 Atau F4 Gitu Oke Oke ya Nah Kalau ada yang ketinggalan Tekan-tekan Ini bisa disini Di sebelahnya sini Ada contekannya ya Tapi ini jangan dikopas Tapi diketik manual ya Soalnya kalau dikopas Kadang-kadang ada yang error Di sini juga sama Di Bima ini Kalau tadi ketinggalan Karena kan di sebelahnya sini Ada contekannya juga Oke Oke Pertanyaan bagus dari Kak Dian Kak ini judul atau header Memang gak diikutkan ya Kalau diikutkan Pengaruhnya apa? Oke Kalau diikutkan Pengaruhnya adalah Nanti hitungannya Kalau seperti ini Kan hitungannya dari sini ya Kak Satu Dua Tiga Empat Kalau dia diikutkan Nanti hitungannya dari Heedernya Jadi satu Dua Tiga Empat Lima Gitu aja sih sebenarnya Dan ini gak cocok aja Karena nanti Untuk Kita bakal menggabungin Index sama match Sebenernya Gitu sih Kak Dian Oke Kak izin bertanya Kalau misalnya ada dua yang lebih Gimana? Biasanya dia akan ngambil Yang paling depan dulu Jadi kalau misalnya Seperti ini Sorry Matematika Gini Dia bakal ngambil yang paling depan dulu Seperti itu Agak lupa Oke Cukup jelas Rekan-rekan Oke jelas ya Nah kita lanjut Seberikutnya Yaitu adalah Nah Sebenarnya Index sama match Bisa digabung gak sih Kak? Tadi ada tanya Kak Bisa banget Gitu Jadi Tadi Index itu kan fungsinya Buat menemukan Buat menemukan Data 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 di baris sama kolom tertentukan Nah Untuk mencari baris dan kolomnya Kita bisa gunakan Fungsi match Ini Jadi Mencari barisnya kita pakai match Mencari kolomnya kita pakai match Jadi Ini fungsinya adalah Biasanya Index sama match itu Biasanya pemakaiannya digabung sih Seperti ini Jadi Fungsinya index tadi kan Kita mencari array-nya Kita mencari dari data Yang di baris sekian Kolom sekian Nah Kalau pakai match Kita bisa Gak usah menyebutkan Dia di baris keberapa Dan kolom keberapa Tapi Bisa kita Dapat dari sini nih Kayak gitu Oke Nah Biar lebih jelas Mari kita praktek saja Untuk index dan matchnya Seperti itu Oke Di sini Seperti ini ya Tekan-tekan Jadi Misalnya Kita punya Data Nilai pelajaran seperti ini ya Tekan-tekan Kita tahu Ini namanya Kita tahu ini Nilainya Dan kita tahu ini Kita mau mencari Yang namanya putri Nilai bahasa inggrisnya berapa Nilai matematikanya berapa Nilai fisikanya berapa Dan nilai kimianya berapa Seperti itu Nah ini Kita bisa menggunakan Fungsi index dan match Seperti itu Jadi Aku coba tulis di sini ya Kayak tadi Kita cari indexnya Kemudian Apa namanya Arraynya Aku tulis di sini dulu Sama dengan Index Arraynya Kemudian Kita buat mencari Barisnya Kita pakai match Kemudian Kemudian adalah Nilai yang dicari Kemudian Arraynya Kemudian 0 Terus buat mencari kolomnya Kita pakai match lagi Seperti ini ya Jadi kayak Kita menggabungkan Dua fungsi Yang tadi kita udah pelajarin Index sama match Seperti itu Oke Kita coba ya Satu-satu Rekan-rekan Jadi Kita mau mencari Nilai bahasa Inggris Dari putri Seperti ini kan ya Oke Kita coba Dari Ini udah dibuka lagi kan File-nya Rekan-rekan Aman Aman ya Oke Oke Aku pelan-pelan ya Nanti kalau misalnya Aku kecepatan Atau minta diulang Gak apa-apa Bilang aja Oke Jadi kita mau lihat Nilai bahasa Inggris Dari putri Oke Sama dengan Index Kemudian kita mau lihat Arraynya Arraynya adalah Ini Datanya ini ya Datanya semua ini Datanya aja Kemudian Kita mau mencari Row number-nya Nah row number-nya Adalah Ini kan ya Row-nya Maka kita bisa pakai match Biar kita gak usah Nulis manual Row berapa Tapi kita bisa melihat Putri Itu nanti ada di Array yang mana sih Dari sini Kemudian Match type-nya adalah Nul Dan kemudian Kita ketik match lagi Match lagi Kita mencari yang bahasa Inggris Dan bahasa Inggris itu Dicari dari sini ke sini Kemudian ini Nul Seperti ini Oke Kalau sudah Bisa di Enter Kecepetan Ada yang bingung Oke Boleh dicoba dulu Bingung gak Oke Oke Aku ulangi lagi ya Oke Habis ini Nanti aku kasih rubusnya juga ya Jadi Kita cari index Gitu kan ya Yang mau dicari Adalah Column ini ke sini ya Jadi kita mau mencari Nilai yang ini Yang ada di sini Ada di sini Kemudian kita mau cari Namanya putri Gitu kan ya Nah mencari putri Kita bisa pakai formula match Match Seperti ini Kemudian yang mau dicari apa Dicari adalah putri Di I3 Kemudian kita cari putri itu ada di urutan keberapa sih Di sini Baru kita cari 0 Match type-nya adalah 0 Kemudian Kita mau mencari juga yang intinya Pelajarannya Pelajarannya adalah Kita pakai match lagi Pelajarannya adalah Bahasa Inggris Bahasa Inggris ini ada di H6 Kemudian kita cari C2 sampai F2 Match type-nya 0 lagi Seperti ini Terus Ini kan tutup kurungnya Untuk nutup match ini Tutup kurungnya tutup match ini Nah ini indexnya kan dibuka kurung Di akhir juga tambahkan Tutup kurung lagi Seperti ini Oke Nah kalau sudah Bisa di Enter Seperti ini Oke Aku sarankan tekan-tekan Coba dulu ya Jangan kopas dari yang di share di chat Biar sambil belajar juga Logikanya Gitu Oke Aku tungguin dulu Mungkin satu menit Kalau ada yang masih Mau mencoba dulu Gak apa-apa Oke Jadi kayak Kita cari indexnya dulu Ini ya Kita cari indexnya dulu Yang mau dicari Array-nya ini Kemudian adalah Nilainya Match dari namanya Barisnya Kemudian ini match dari kolomnya Seperti itu Masih mending ini sih Daripada rumput If pertingkat Oke Aku tungguin ya Kalau misalnya Masih ada yang error Bilang aja ya Gak apa-apa Oke Yang mau lihat rumpus dari aku Bisa lihat di sebelah sini ya Ini ada contekannya nih Di sini Di sebelahnya Tapi ini jangan ditulis ya Diketik Jangan di Kopas ya Ditulis Ditulis aja Oke Sama Hati-hati rekan-rekan Kalau misalnya ada yang error Pastikan Tekan-rekan disininya adalah Kalau saya kan pakai koma Kalau rekan-rekan pakai titik koma Jangan pakai koma ya Pakai titik koma Oke Ya Coba Kanong-kan coba dicek Ininya pakai koma Atau pakai titik koma Kalau pakai Titik koma Jangan pakai koma Tapi pakai titik koma Coba Coba ya Ya kalau ada yang error Coba jangan pakai koma Tapi pakai titik koma ya Rekan-rekan Nah Hati-hati Dicek aja Disesuaiin Tergantung bahasanya Bener banget Nah Boleh diganti Kak Pakai titik koma Kak Angeli Yes Oke Keg errornya Dimana Kegi Udah dicek belum Ininya pakai koma Atau titik koma Oke Ini ya Nah Ini aku Ini deh Aku taruh sebelahnya ya Formula Text Ini Ini kalau misalnya Rekan-rekan mau nyontek Ini ya Tapi diperhatikan Kalau saya kan pakai koma Kalau rekan-rekan pakai Titik koma Nanti yang ketinggalan Ada rekamannya juga kok Jadi Gak usah khawatir Udah bener Kak Kok masih error ya Udah dicek Kak Kire Apakah pakai koma Atau titik koma Disininya Ketika ditulis index Untuk kurung Ininya pakai koma Atau titik koma Nah Hati-hati Jangan pakai titik juga Nah Gak apa-apa Pelan-pelan Udah Kak Tapi masih error Boleh di-share gak Kak Kire Itunya Formulanya Oke Oke Aku ulang sekali lagi ya Oh udah bisa Oke Aku ulang sekali lagi ya Sekarang kita coba Buat yang matematika Disini ya Kita mencari Buat yang matematika Aku ulang ya Gak apa-apa Pelan-pelan aja Nah iya Kurung di belakang juga harus 2 Hati-hati Oke Aku ulang sekali lagi ya Rekan-rekan Ini Kita coba untuk yang matematika Jadi Diberhatikan dulu aja Nanti prakteknya setelah memperhatikan ya Jadi kalau matematika Sama Kita sama dengan Index Kemudian Dari data yang mau dicari yang mana Data yang dicari adalah Ini Data dari C3 sampai F12 Kemudian Kita mau mencari Yang Putri Putri ini karena ada di baris Maka kita bisa pakai matchnya Matchnya gini Putri Kita klik disini ya Kita mau cari putri Yang ada di baris ini Kemudian Match tabnya kasih 0 aja Kemudian Kita juga mau mencari yang Matematika Matematika itu Mencarinya pakai match juga Kita mau mencari Matematika Dari Array ini Dan ini adalah 0 Seperti ini Jadi Kita cari Data dari C3 sampai F12 Yang Ini Yang barisnya adalah putri Dan kolomnya adalah matematika Seperti itu Jadi ini kalau aku enter Klik Dapet Dan kalau kita cek juga Ini ya Oh putri itu Matematikanya 38 Seperti itu Seperti ini ya Oke Oke boleh coba Sudah bisa Untuk yang satu atau menit satu Boleh coba sendiri ya Kak ya Oke Sudah bisa Ada yang masih error Ada yang masih bingung Nah oke Pertanyaan bagus Kak dia bisa ditarik ke bawah Enggak ya rumusnya Nah ini Enggak bakal bisa ditarik ke bawah Kalau misalnya ini aku hapus ya Terus kalau misalnya ini aku tarik ke bawah Dia Akan ada yang error Kenapa? Karena kalau misalnya saya langsung otomatis Tarik ke bawah Di sini ya kelihatan ya Dia berubah dari B3 ke B12 Jadi B4 ke B13 Dari C2 ke C3 Eh apa apa Dari C2 ke F2 Berubah jadi C3 ke F3 Ini juga sama C3 ke F12 Jadi C4 ke F13 Nah biar bisa ditarik ke bawah Kita harus kunci dulu Sebenernya Akan-akan Jadi kita harus kunci dulu Pakai Fn F4 Atau F4 Jadi Bisa di blok Kemudian F4 Ini juga kita blok ya F4 Ini juga di blok semua sih sebenernya F4 Ini juga Yang gak di blok itu yang ini ya H6nya aja yang gak di blok Seperti ini Jadi yang di blok itu Array-nya Nilai Ininya Kolomnya Karena disini gak berubah Ini gak berubah Ini juga gak berubah Yang berubah adalah yang disini Seperti ini Baru ini bisa ditarik ke bawah Kenapa H6nya enggak? Karena Yang mau kita cari adalah yang disini kan Ini kan H6 itu kan bahasa Inggris Disini Kan kita ke bawahnya mau ganti ke matematika Kalau gak diubah Nanti dia tetap jadi H6 Seperti itu Ini aku geser deh ya Aku cilin Nah Gak bisa kak Kalau type pun gak bisa Aman? Paham? Yang tadi bermasalah koma dan titik koma Sudah aman juga? Oke Aman ya? Nah jadi Tadi fungsinya kita belajar index itu Dia fungsinya adalah buat menemukan Tadi ya Kalau ingat lagi Index itu buat mencari datanya Nah match itu Buat Mencari posisinya Makanya digabung Index match Itu buat Seperti ini datanya Kurang lebih gitu Oke Cukup jelas Oke Ini aku sisa berapa mulit lagi ya Panitia Boleh di-share gak? Oke 10 menit kak Oke Oke Karena Sekurang 10 menit Nanti rekan-rekan yang masih Oh Iya sama rekan-rekan Kalau misalnya tadi bermasalah Masih ada bermasalah Di sebelah sini rekan-rekan Jadi kalau di sini Di sebelahnya sini Itu ada contekannya Jadi kalau misalnya rekan-rekan masih Error Coba di-check sama yang di sebelah sininya Harusnya udah Kalau udah sama sama ini Berarti aman Kayak gitu ya Gini Ini ada contekannya di sini Oke Nah Karena sisa 10 menit Aku mau bahas satu lagi ya Yang simple adalah V-lookup Semoga cepat ya Oke Nah Lookup Sebenarnya Bahasnya lookup ya Tapi aku bahas satu aja Jadi Lookup itu sebenarnya ada tiga Rekan-rekan Ada V-lookup Ada H-lookup Dan ada X-lookup Tapi hari ini kita belajar satu aja ya Yaitu V-lookup aja Sebenarnya logikanya sama Haluka sama X-lookup Tapi Biar Yang paling dasar dulu dah kita belajarinya Yang V-lookup aja Gitu ya Gitu Nah V-lookup Ini Rumusnya seperti ini rekan-rekan Rumusnya Ini Mirip sama tadi Index match Cuma dia lebih simple aja Gitu Jadi Kalau V-lookup Dia itu adalah Rumusnya V-lookup Kemudian ada Apa yang mau kita cari Gitu kan ya Kemudian Tabelnya Dan kemudian kita mau cari Dia ada di kolom keberapa Seperti False sama True Gitu kan ya Kalau kita pakai False Itu Dia akan mencari Sama persis dengan nilai yang dicari Kalau True Itu nanti dia mencari pendekatan Nilai yang dicari sesuai urutannya Gitu Ini False itu Kalau ada yang pakai 0 sama 1 Itu sama aja sebenarnya False itu 0 True itu 1 Gitu Tapi Yang sebenarnya paling oke adalah Kita pakai False atau True Gitu Tapi Formulanya ini Ditelan dulu aja Jadi adalah Kita mencari nilainya Kita mau cari nilai apa Di tabel mana Terus di kolom keberapa Seperti itu Ya Biasanya pakai False Karena Gitu ya Oke Nah Kita coba praktek ya Seperti ini Kembali lagi ke file Excelnya Boleh dibuka lagi Rekan-rekan Pindah ke Ini VLOOKUP Seperti ini Oke Nah ini Kasusnya adalah seperti ini Kita tahu nih Subkategorinya adalah bookcase Gitu kan ya Kemudian Sama boss kita Kita dikasih data Datanya disini nih Oke Kalau bookcase Itu Kategorinya Furniture Sepertinya ini Furniture ya Kok gak bisa diindikin ya Biar kelihatan Disini Furniture Oke Nah disini Kita gak mungkin kan ya Tulis satu-satu disini Furniture Kemudian Oh phone Kita cari disebelah lagi deh Phone apa ya Phone itu Teknologi Kayak gitu Teknologi Kayak gini Apalagi kalau misalnya Data kita ada banyak banget Ini Datanya ada Kalau mau ke bawah Dengan cepat ya Control Panah bawah Data kita ada 720 Gitu kan ya Capek banget Kalau misalnya kita disuruh Isi manual satu-satu ya Seperti ini Makanya Kita bisa pakai Formula Vlookup Buat Mencari Ininya Oke Oke Sudah siap ya Aku tuliskan formulanya Di atas ya Jadi Vlookup Adalah Apa yang mau dicari Tabel Referensinya Kemudian Ada di kolom Keberapa Kolom keberapa Kemudian dia True false True atau false Seperti ini Oke Sudah siap Oke Kita mulai ya Jadi kita tuliskan Di sebelah sini Sama dengan Vlookup Buka kurung Hati-hati ya Kalau saya disini pakai Koma Kalau rekan-rekan pakai Titik koma Disesuaikan aja Oke Kemudian Saya mau mencari Ini Bookcase Saya mau mencari yang disini H3 Diklik aja Klik Kemudian koma Nah kemudian Karena tabel referensi saya Itu ada di sebelah Maka Yang perlu saya lakukan adalah Saya pindah Ke Seat Yang tabel referensi Jadi Ini di koma dulu ya Jangan langsung pindah Koma dulu Pindah ke Seat referensi Seperti ini Kemudian kita blok Datanya seperti ini Pastikan yang dicari itu Ada di Kolom pertama Seperti ini Nanti dia akan otomatis Muncul formulanya disini Rekan-rekan di atas Jadi Dari H3 Kemudian dia mencari referensi B3 sampai D19 Dan yang mau dicari adalah Ada di kolom keberapa Kolom ke satu Kolom kedua Kolom ketiga Kolom kedua Kategori Maka kita pilih Dua Dan kemudian Kita tulis False Seperti ini Oke Kecepatan Mau diulang lagi Ulang ya Sekali lagi ya Oke Jadi Kita sama dengan Vlookup Kemudian Apa yang mau kita cari? Yang kita cari adalah Di sebelah sini ya H3 Jadi kita klik aja H3 nya Kemudian Kita Ini jangan langsung pindah ya Tapi kita Koma dulu Atau titik koma Sesuai dekan-dekan aja Koma Kemudian kita pindah Ke tabel yang mau kita referensi Ada di sheet Karena ada di beda sheet Kita pindah Klik aja Sheet yang itu Diklik Kemudian Kita blok Data yang mau kita Cari Ada di data mana? Ada di sini ya B3 sampai D19 B3 sampai D19 Nah Nanti dia akan pindah ke atas sini Gak apa-apa Diklik aja di sini Kemudian koma Dia ada di kolom kedua Yang mau kita cari Kolom kedua Range lookupnya adalah False Seperti ini Oke Sama aja Kalau misalnya pakai 0 Itu sebenarnya sama kayak Menuliskan false Gak masalah Yes Table referensi harus di satu file yang sama ya Seperti ini False itu Dia untuk Yang exact match Match yang sama persis Sama persis Kalau true Itu dia Sesuai urutan Pendekatan sesuai urutan Jadi kalau misalnya Tekan-tekan di sini bookcase Terus kemudian typo Bookcase gini aja Dia bakal gak ketemu Karena gak ada di sini Bookcases Bookcase aja Seperti itu Oke Boleh dicoba dulu Tekan-tekan Yang satu dulu ya Dicoba dulu Aku kasih waktu Aku minta tambahan waktu ya Minta aku tambahan waktu 2 menit Boleh Silahkan dicoba dulu Tekan-tekan Yes Boleh dicoba dulu Aku tungguin Yes Kalau ada yang mau narik ke bawah Jangan lupa di blok dulu Eh Jangan lupa di kunci dulu ya Kayak tadi Yang di kunci adalah ini Referensinya Vlookup H3 Dan defensi Gak apa-apa Kak Itu tadi mungkin Gak sengaja di kunci ya Sudah bisa Tekan-tekan Oke ini Kalau false Itu buat sama persis Kalau true Itu buat pendekatan sesuai urutan Aku gak rekomen Pakai true True ini ada fungsinya Tapi kayak Ini penjelasannya agak panjang Tapi intinya adalah Dia akan mencari yang paling dekat Dan ini datanya harus diurutkan Kalau pakai true Karena ini datanya kita gak urut ya Ini kan gak urut ya ABCD nya Jadi gak baik Pakai true Kita pakai false aja Udah bisa Oke Oke Ada yang masih bermasalah Berpengaruh Kak True false nya Jadi Harus di setting ya Oke Nah kemudian Ini kalau kita tarik Ke bawah Nah nanti dia error Kan Seperti ini ya Kadang-kadang Nah ini kenapa error Karena kalau kita lihat disini ya Rekan-rekan Perhatikan dulu Ini kan B3 sampai D19 Nah ini Dia bergeser Jadi B3 ke 19 Sampai ke B4 D20 Ini juga B5 D21 Jadi Ini Kalau gak dikunci Kalau gak dikunci Dia bakal turun ke bawah terus Nah makanya kita perlu Kunci Dengan cara Ini aku ketikin Disini Kita blok dulu Kemudian Bisa pakai F4 Atau FnF4 Ini ya F4 Atau kalau misalnya gak bisa FnF4 Atau F4 nya Bisa ditulis manual Jadi kayak Misalnya ini gak bisa ya Karena kan tulis manual aja Tambahin dolar Di depannya Ini ya Angkanya Di depanin angkanya Di depan ininya juga Jadi seperti ini Itu juga bisa Jadi Mau manual Mau pakai FnF4 Atau F4 Itu sama aja Seperti itu Klik Baru bisa Ditarik ke bawah Seperti ini Kalau mau tarik ke bawah Dengan cepat Bisa ini ya Ke pojok kanan kotaknya ini Sampai ada tanda plusnya Baru diklik dua kali Klik Nah tadi ada yang nanya tuh Caranya biar narik ke bawah Langsung otomatis gini ya Jadi Udah ada formulanya Terus kita Ke pojok kanan Kotaknya Sampai ada tulisan plus gini Baru diklik dua kali Klik-klik Otomatis Sudah? Bisa? Iya Oke Bisa ke bawah semua Pencet apa Tadi ya Ini ya Jadi Ini ya Di kotaknya Udah ada formulanya Ke pojok kanan bawahnya ini Klik dua kali Klik-klik Sudah? Oke Nah Ini Ada satu lagi Rekan-rekan Kalau mau dicoba Kalau mau dicoba Rekan-rekan bisa coba Ini ya Nambahin yang TIC Ini kan tadi cuma Kita cuma Mencari di kolom kedua doang ya Itu untuk kata kori doang Kalau mau cari TIC Bisa juga Kalau mau dicoba Nanti ya Seperti itu Oke Dari saya Itu dulu ya Rekan-rekan Terima kasih banyak Kita kebetulan Waktunya udah habis Jadi aku Kembalikan ke Tim AdSport Silahkan Kak Iqbal Oke Terima kasih banyak Kak Fira Atas penyampaian materinya Sharing insightnya Juga tadi Malam hari ini cukup Ini ya Sangat-sangat interaktif ya Kak Fira tadi Dari teman-teman juga Mungkin ada yang Submit ke Menti Tapi ada juga tadi Yang berani untuk langsung Menyampaikan pertanyaannya Lalu di kolom chat juga Karena tadi Materi Kak Fira Full Praktik ya Teman-teman Full Dicontohin langsung Didemonstrasikan Dan Kuharap tadi Apa ya Beberapa Fitur Ataupun beberapa Ini ya Apa namanya Istilah-istilah dari Excel Yang mungkin teman-teman Tadi Tadinya belum tahu Index Match Look up Akhirnya Bisa tahu ya Ternyata sepenting itu Dan sekompleks itu ya Fungsi-fungsi dari Excel ya Kak Fira Oke terima kasih Sekali lagi Kak Fira Dan Aku rasa teman-teman disini Luar biasa sekali Antusiasnya Terima kasih banyak Teman-teman Dan Aku lihat-lihat nih teman-teman Kayaknya Tadi masih yang Ada yang Apa ya Kayak Wah kecepatan Kak Terus Wah ini waktunya sangat terbatas nih Kayak gak bisa explore lebih Dalam lagi Tentang fungsi Excel Wah ini Kayaknya teman-teman Makin-makin penasaran nih Sama Apa ya Fungsi-fungsi Ataupun feature Yang ada di Excel Yang pastinya nanti Kak Fira Apa ya Belum bisa spill semuanya ya Kak Fira ya Karena keterbatasan waktu Nah Tapi teman-teman Jangan khawatir Karena Bagi teman-teman nih Yang Mungkin Pengen lanjut Atau kayak pengen mendalami Kembali Apa Fungsi-fungsi di Excel Feature Excel Istilah-istilah Di dalam Excel Nah Teman-teman jangan khawatir Karena Bakal ada Informasi Ataupun Wadah menarik nih Bagi teman-teman Yang pengen mendalami Tentang Microsoft Excel Nah Untuk itu Langsung aja Aku bakal panggilkan Salah satu rekan Dari Expert Yaitu Kak Fatiha Halo selamat malam Kak Fatiha Halo Selamat malam Mas Dan teman-teman Semuanya Oke Kak Fatiha apa kabar Alhamdulillah Baik Gimana mas Baik Baik juga Kak Fatiha Sehat ya Sehat-sehat Kak Fatiha Di Jumjah juga ya Baik-baik Kak Fatiha Oke nah Buat teman-teman nih Disini tadi Sepintas lihat nih Kak presensinya mana Apsesinya mana Teman-teman Jadi untuk Malam hari ini Belum selesai ya Karena setelah ini Kita masih ada Sesi Q&A Dan buat teman-teman Mohon untuk Stay dulu di Zoom Karena presensi Linknya akan dikirim Di akhir sesi Untuk itu Mohon untuk diperhatikan ya Karena Kak Fatiha Bakal ngasih info menarik nih Oke Langsung saja Kak Fatiha Oke Terima kasih Mas Iqbal Aku izin Share screen dulu Terima kasih Sudah terlihat ya Mas Iqbal Masih loading Bentar Kak Oke udah terlihat Oke Terima kasih Selamat malam Teman-teman semuanya Perkenalkan Nama aku Fatiha Aku tim CRM Dari expert Jadi pada malam hari ini Aku bakal kasih informasi Yang penting banget Buat teman-teman Tapi sebelum masuk ke sana Teman-teman Aku bakal kasih informasi juga Yang lumayan penting juga ya Ini buat pengetahuan Teman-teman Jadi di expert Kita ada dua kelas Teman-teman ya Jadi ada mini bootcamp Yang kita lakukan Pada malam hari ini Dan juga Intensif bootcamp Kayak gitu Atau kelas lanjutan Dari mini bootcamp Pada malam hari ini Teman-teman Kelasnya Free ya teman-teman ya Gratis Dan hanya dalam waktu Satu hari aja Jadi Cuma ada satu sasi Live kelas ya Selama dua jam Tadi bersama Kak Pira Gitu ya Dan teman-teman Tenang aja Pada malam hari ini Teman-teman Bakal tetap dapet Sertifikat Gitu ya Tapi sertifikat ini Hanya sertifikat Partisipasi aja Teman-teman ya Jadi hanya sebagai Bukti kehadiran saja Kayak gitu Dan ini sertifikatnya Akan kita share Di grup WA ya Teman-teman ya Jadi teman-teman Juga jangan keluar dulu Dari grup ya Jadi Untuk sertifikat Nanti akan kita share Di grup Gitu Nah Terus Untuk sertifikat Kita akan proses Maksimal H7 kerja ya Teman-teman ya Hari kerja teman-teman Jadi besok Satu minggu Kita istirahat dulu Gitu ya Nanti Senin Kita akan proses Untuk sertifikatnya Jadi teman-teman Tenang aja Nanti kita akan share Di grup Jadi teman-teman Jangan keluar dulu Dari grup Oke Dan materinya Basic ya teman-teman ya Jadi tadi yang kita Diajarkan sama Kak Fira Itu baru dasarnya Aja teman-teman ya Atau permulaannya Aja Atau Permukaannya Aja gitu ya Jadi belum Belum sampai Dalam-dalamnya Dan itu masih Sangat luas banget Teman-teman ya Dan teman-teman Tenang aja Yang tadi mungkin Bingung ya Tadi Kak Fira Mungkin agak sedikit Kecepatan ya Karena waktunya Kita terbatas Pada malam hari ini Tenang aja Nanti kita akan Kasih rekamannya juga Teman-teman ya Jadi rekaman kita akan Share di grup juga Jadi teman-teman jangan Keluar dari grup dulu gitu Karena akan kita kasih Banyak informasi Di grup gitu ya Intensif bootcamp ini Lanjutan dari Mini bootcamp ya Teman-teman ya Kalau mini bootcamp Bisa dibilang Kelas ke-0nya Gitu ya Nah untuk Intensif bootcamp ini Adalah kelas lanjutannya Intensif bootcamp ini Berbayar memang Teman-teman Tapi fasilitasnya Jauh lebih banyak Daripada mini bootcamp Teman-teman sudah bisa Merasakan manfaat Mini bootcampnya Seperti apa ya Apalagi dengan Intensif bootcampnya Gitu Nah untuk Pertemuannya berapa kali Jadi ada yang 8 sampai 18 kali ya Tergantung dengan Kelasnya nanti Kalau semua Bootcamp itu Nanti kita akan Dapat sertifikatnya Teman-teman ya Tentunya Sertifikatnya berbeda Dengan di bootcamp Sertifikat di bootcamp Itu sertifikat resmi Yang sudah diakui Oleh kenakar Jadi teman-teman Gak perlu khawatir Sertifikat yang bootcamp ini Sudah bisa digunakan Untuk teman-teman Mungkin melamar pekerjaan Gitu ya Untuk melamar pekerjaan PNS Atau BUMN Atau yang lain-lain Itu bisa ya Terus materinya Juga sudah terstruktur Sudah disesuaikan Dengan STKNI Atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jadi materinya Juga sudah disesuaikan Dengan apa yang Nanti dibutuhkan Ketika teman-teman Di dunia kerja Gitu Terus ada sesi praktikumnya Juga pastinya teman-teman Seperti tadi ya Tapi pastinya Lebih komplex Gitu ya Sesi praktikumnya Nanti akan Ada final project juga Yang nantinya Bisa dibuat Teman-teman Untuk portfolio Tentunya ini portfolio Yang banyak dicari Sama teman-teman Gitu ya Oke Terus ada Akses materi Dan rekaman Kelasnya Seumur hidup ya Teman-teman Ada grup mentoring Dan juga networking Untuk berdiskusi Dan berjajari Nanti teman-teman Saling diskusi Saling berjajari Dengan mentor Dan juga dengan peserta Lain Nanti juga ada Free atau bonus Psikological Online Assessment Jadi nanti ada Free tes kepribadian Tes diri kerja Kepemimpinan Dan juga Minat bakat Jadi mungkin teman-teman Yang belum pernah Ikut tes seperti ini Nah teman-teman Akan dapatkan Free Dibuatkan kita Gitu ya Dan juga ada Dukungan professional Branding Geling Gitu ya Harganya mulai dari 200 ribu aja Teman-teman Nanti tergantung Kelas apa yang Pengen Teman-teman Ikutin Kayak gitu ya Oke Aku lanjut lagi Nah teman-teman Di sini aku punya data Yang ini ada di Glassdoor.com ya Jadi menjadi Data analisis Dengan Microsoft Excel Ini bisa membuka Peluang Teman-teman tuh Dapat gaji Dua digit Ini gak Gada-gada ya teman-teman Karena kita ada datanya Dari Glassdoor.com Nah untuk teman-teman Yang mungkin Belum punya pengalaman Sampai 1 tahun Teman-teman bisa dapat 5 sampai 9 juta Dan 1 sampai 3 tahun Teman-teman dapat 6 sampai 11 juta 4 sampai 6 tahun Teman-teman bisa dapat 7 sampai 16 juta Dan 7 sampai 9 tahun Teman-teman bisa dapat Gaji 8 sampai 18 juta Atau mungkin lebih ya Teman-teman ya Nah Jadi teman-teman mungkin Yang saat ini bingung Atau mungkin Baru mau memulai Menjadi data analisis Atau mungkin kemarin Tertarik Atau mungkin kemarin Teman-teman masih bingung Kira-kira Kalau aku masuk Menjadi data analisis Itu Berguna nggak ya Nanti Banyak dibutuhkan Pasar nggak ya Nanti Susah nggak ya Cari kerjanya Ternyata di data ini Teman-teman Teman-teman Ternyata bisa dapat Gaji yang besar Dan juga Yang aku tahu ya Banyak banget Perusahaan sekarang Yang membutuhkan Data analisis Kenapa Karena semua Pekerjaan itu sekarang Butuh data Teman-teman yang bakal Digitalkan marketing pun Untuk melakukan sesuatu Itu butuh data Dan siapa yang mulai Data ini Itu data analisis Jadi setiap perusahaan Atau mungkin semua Perusahaan itu Butuh banget Data analisis tadi Teman-teman Siapa aja sih Yang bisa ikut Kelas Data analisis ini Dengan kenakan Microsoft Excel Di export Di sini kita ada Gambarannya Yang pertama Ada Fresh graduate Atau mahasiswa Jadi aku Tadi juga cek Di grup ya teman-teman Karena aku udah Tanya gitu Di grup tuh Teman-teman tuh Kekitanya sehari-hari Apa sih Yang aku lihat tadi Banyak banget juga Mahasiswa dan juga Fresh graduate Kenapa sih teman-teman Mahasiswa Atau fresh graduate Ini butuh banget Bootcamp Kenapa Karena menurut aku Teman-teman Ketika teman-teman Masih menjadi mahasiswa Dan juga fresh graduate Mungkin teman-teman Belum punya pengalaman Pekerjaan Teman-teman mungkin Belum punya pekerjaan Mungkin yang magang Mungkin pernah Tapi yang mungkin Belum pernah magang Teman-teman Belum punya pengalaman Kerjaan Untuk mendapatkan Value lebih Karena ternyata Sekarang banyak banget Job seeker Kita saingan banget Job seeker Sama mungkin Yang lebih muda Dan lebih tua Kayak gitu ya Nah teman-teman harus punya value Lebih gitu ya Atau punya skill Lebih gitu Walaupun mungkin teman-teman Bukan di bidang Data analisis ya Sekarang Kudiahnya mungkin ya Atau Mendalaminya Nah teman-teman mungkin Kalau punya skill lebih Teman-teman bisa punya value Tambahan Punya nilai lebih Daripada teman-teman yang lain Ketika melamar pekerjaan Kenapa? Karena ketika Eki Putcamp Teman-teman tuh punya Sertifikat dan juga Portfolio ya Nanti ya Seperti yang aku jelasin di Allah Fasilitas kita Itu ada sertifikat Dan juga Portfolio Jadi teman-teman bisa punya Value lebih gitu ya Ketika melamar pekerjaan Ke perusahaan gitu ya Mungkin disitu ada Dua saingan Yang satu Nggak punya skill Data analisis Yang satu punya gitu Pastinya nanti akan Dipilih yang punya gitu ya Karena punya skill tambahan Nah atau teman-teman disini Yang sudah bekerja gitu ya Tadi juga aku lihat Di grup itu juga banyak Juga yang sudah bekerja gitu ya Nah teman-teman pengen Update skill gitu ya Atau teman-teman pengen Meningkatkan efisiensi kerja Produktivitas Atau mempercepat Jenjang karir Itu teman-teman Butuh banget sebenarnya Skill ini gitu ya Karena yang aku lihat juga Di expert gitu ya Teman-teman yang mungkin Di bidang data analisis pun Itu pada membutuhkan Ilmu data analisis ini Jadi Hampir semua bidang Butuh teman-teman ya Jadi teman-teman yang disini Pengen update skill Bisa banget Ikut bootcamp Atau teman-teman Yang mau switch karir Yang sekarang mungkin Bukan di bidang data analisis Terus teman-teman Pengen switch karir aja deh Kayaknya kalau dari data analisis Itu kerjanya lebih banyak gitu ya Atau ternyata Menjadi data analisis itu Pekerjaan lebih luas Kayak gitu ya Atau menjadi data analisis itu Bisa kerja di luar negeri gitu misalnya Nah teman-teman Bisa banget switch karir gitu ya Lewat bootcamp Atau let bootcamp Yang ada di expert Gitu Jadi Sebenarnya siapapun ya Teman-teman ya Yang pengen belajar Dengan data analisis Bisa ikut Bootcamp expert Oke Lanjut lagi teman-teman Nah Ini untuk kelas kita ya teman-teman Jadi pada malam hari ini Aku mau menginformasikan Kalau di expert Itu kita ada Kelas Intensi bootcamp Di prosok Excel For data analysis Ini kita sudah Batch 27 teman-teman ya Jadi sudah ada 26 batch sebelumnya Dan kita punya Ribuan ya Ribuan alumni Dari Pas Excel aja Kayak gitu ya Nah Untuk kelas terdekat kita Teman-teman Ada di bulan ini ya Jadi tanggal 18 Oktober 2024 Ya Jadi minggu depan Ya Kaset dekat kita Ada di 18 Oktober 2024 Siapa aja sih Yang bakal ngajar di kelas kita gitu ya Kita ada Tiga mentor Ini teman-teman Yang super keren banget gitu ya Yang pertama Ada Kak Perdana Sutajah Putra ya Jadi Kak Dana ini adalah Ex-konsultan Asentur Dosen teknik industri Telkom Surabaya Ya Dan juga ada Kak Arya Dimas Suprajit No Kak Dimas ini adalah Associate Professor Office Excel Trainer Research Dan Data Analysis Assistant Dan juga gak lupa Ada Kak Fira juga gitu ya Yang pada malam hari ini Nemenin teman-teman belajar gitu ya Nanti Kak Fira juga bakal Ada di kelas kita Yang advanced ya Teman-teman ya Jadi kita ada dua kelas ya Ada basic Dan juga advanced Kayak gitu Nah fasilitasnya apa aja sih ya Teman-teman ya Ketika teman-teman Ikut kelas Di expert gitu ya Nah disini ada beberapa Fasilitas teman-teman Yang pertama Kita ada Sembilan Sesi live class Dalam waktu satu bulan Jadi nanti Seminggu dua kali Teman-teman Dan nanti ada Satu kelas Khusus gitu ya Yang khusus Membahas Tentang final project Teman-teman Jadi ketika Teman-teman kan Ketika ikut bootcamp Salah satu tujuannya adalah Punya portfolio yang bagus gitu ya Nah Nanti ada satu kelas Yang khusus banget Membahas tentang Final project teman-teman Jadi disitu teman-teman Bisa punya Kesempatan untuk Memperbagus Portfolio teman-teman Sebagus mungkin Dan sebaik mungkin Terus teman-teman Juga bakal dapet Sertifikat Sertifikat ini sudah Sertifikat resmi Yang diakui oleh Kemenaker ya teman-teman Jadi sudah resmi Sudah bisa teman-teman Gunakan ya Untuk melambat pekerjaan Atau untuk Titus di link in gitu ya Aman semuanya bisa Terus kurikulumnya Sudah sesuai dengan SKKNI ya teman-teman Jadi sudah sesuai Standar kompetensi Nasional Indonesia Jadi sudah sesuai Dengan apa yang dibutuhkan Di pasar Jadi ketika teman-teman Belajar di bootcamp Itu materinya Sudah siap Untuk teman-teman Pakai di dunia kerja Jadi Gak akan bingung gitu ya Teman-teman Terus teman-teman Juga bakal dapet Bonus Psikological Online Assessment Tadi ada Deskai berjat Tes Pertosti gitu ya Teman-teman nanti bakal dapetin Itu free ya teman-teman ya Free nanti Di bootcamp kita Jadi teman-teman bisa tahu nih Teman-teman tuh Cocoknya Gaya kerja yang sempah Apa sih gitu ya Teman-teman tuh sebenarnya Pribadiannya seperti apa sih Teman-teman tuh sebenarnya Orangnya kayak apa sih gitu ya Jadi teman-teman bisa lebih Mengenal diri sendiri gitu Dengan tes ini Terus ada Pembentukan portfolio Dari final project ya teman-teman Jadi nanti kita ada Bikin portfolio Yang nanti bakal jadi Final projectnya teman-teman juga Terus ada Akses materi dan rekaman Kelas seumur hidup Teman-teman ya Jadi untuk materi dan rekaman Itu akan kita share Di grup ya teman-teman Dan itu bisa teman-teman Akses sampai kapanpun Jadi teman-teman yang mungkin Mungkin nanti dua bulan Atau tiga bulan Kedepan tuh lupa materinya gitu ya Teman-teman bisa ulang lagi nih Lewat rekaman Atau mungkin teman-teman yang Nanti waktu kelas itu Padahal gak bisa hadir gitu ya Satu kali dua kali Pertemuan gak bisa hadir Teman-teman tetang aja Karena nanti akan ada rekamannya Dan rekaman ini Akan kita share H1 teman-teman ya Jadi kalau misalnya Kelasnya Jumat Pada malam hari ini gitu ya Besok pagi itu rekaman Sudah kita share Jadi teman-teman bisa belajar Dan di pertemuan selanjutnya Itu teman-teman gak akan ketinggalan gitu ya Karena materinya sudah kita share Nah terus teman-teman juga Bakal dapet grup mentoring Dan juga networking ya teman-teman Karena grup Nanti gak akan kita bubaring Jadi walaupun kelasnya sudah berhenti Sudah selesai Teman-teman masih bisa Saling berjajarin di grup Mungkin teman-teman mau Saling share Lewangan pekerjaan bisa Atau saling share Project bisa Atau teman-teman mau tanya-tanya Materinya pun masih bisa gitu ya Nanti teman-teman akan dibantu Mentor yang akan menjawab Atau peserta lain mungkin juga Yang bisa menjawab gitu Ada professional branding Dan juga final project mentorship Nah final project mentorship ini Yang tadi aku sebutin ya teman-teman ya Jadi ada satu kali pertemuan Yang nanti akan membahas Khusus tentang final projectnya teman-teman Jadi teman-teman bisa punya Kesempatan untuk membuat portfolio Yang sebaik mungkin dari sebab Oke kita lanjut ya teman-teman Nah disini kita ada basic level ya teman-teman ya Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ini Belum pernah belajar tentang data analisi Teman-teman gak perlu khawatir Teman-teman masih bisa ikuti kelas kita Kenapa? Karena kelas kita basic level teman-teman ya Dari dasarnya Dari kita belajar Excel awalnya gitu ya Dan pemusuh-pemusuhnya juga gitu ya Teman-teman gak perlu khawatir akan dimulai Teman-teman pasti bisa mengikuti kelasnya gitu Nah apa sih nanti yang teman-teman Dapetin di basic level gitu ya Yang pertama teman-teman bakal melatih Kemampuan data cleaning dan juga data formatting Teman-teman juga bakal mempraktekan Poses data menggunakan index, match, dan view lookup Teman-teman bisa meningkatkan kemampuan analisis data Melalui data kalkulatin dan juga logical function Teman-teman juga bisa mengelola dan menampilkan data Secara praktis melakukan pivot table Lakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik Dan membuat report dalam bentuk interactive dashboard Jadi nanti teman-teman bakal dapetin semua ini di basic level Nah jadi di batch 27 ini teman-teman ya Jadi kita kelasnya malam ya teman-teman Jadi gak akan mengganggu waktu teman-teman di pagi hari Ya mungkin ada kuliah atau mungkin ada kerja Jadi teman-teman bisa ikut kelas kita di malam hari Jamnya di jam 19.30 sampai 21.30 ya teman-teman Dan harinya setiap hari Rabu dan hari Jumat gitu ya Nah apa aja sih yang bakal dibahas ya Silabusnya apa aja gitu ya Untuk pertemuan pertama teman-teman bakal membahas tentang Introduction to Excel Fundamental Dari perkenalan ya teman-teman yang aku bilang tadi Teman-teman gak perlu khawatir Karena kita belajar dari perkenalannya Awal banget tentang data Excel Fundamental gitu ya Terus pertemuan kedua akan membahas tentang Plain with data atau data cleaning Pertemuan ketiga akan membahas data formatting dan juga processing Pertemuan keempat akan membahas index fetch dan lookup Pertemuan kelima ada working data calculating dan juga logical function Pertemuan keenam ada private table Pertemuan ketujuh ada data visualization Pertemuan kegelapan ada mentoring class Dan pertemuan ke sembilan ada data analis reporting gitu ya Mentoring class itu nanti yang aku bilang untuk membahas Final projectnya ya teman-teman ya Jadi pertemuan keelapan itu khusus membahas final project ya teman-teman Nanti yang akan menjadi portfolio-nya teman-teman Kayak gitu Nah semua materi ini sudah disesuaikan ya teman-teman ya Sesuai dengan kurikulum standar kompetensi kerja nasional Indonesia Sudah disesuaikan Jadi semua sudah runtut ya Mungkin teman-teman ada yang belajar lewat mandiri gitu ya Belajar mandiri lewat YouTube mungkin Itu bisa banget juga teman-teman ya Tapi mungkin teman-teman akan bingung Karena materinya nggak runtut gitu ya Nah kalau ketika teman-teman ikut bootcamp Itu kan materinya sudah diolah ya Sudah diuntutkan gitu ya Dari yang pojok sampai yang akhir Jadi teman-teman nggak akan bingung Oke kita lanjutkan ke sini teman-teman Nah ini adalah salah satu contoh ya teman-teman ya Salah satu contoh panel project dari alumni kita Yaitu Kak Dewi Budaya Jadi ini Kak Dewi Budaya itu menge-share panel projectnya di LinkedIn ya teman-teman Nanti teman-teman juga bisa seperti ini gitu ya Ini salah satu panel projectnya aja Nah ini juga teman-teman ini salah satu contoh panel projectnya juga Nanti kita akan memvisualisasikan data ya Seperti ini Nah ini ada kelas basic dan juga kelas advanced Di export nanti akan ada kelas basic dan juga kelas advanced ya Jadi kita ada dua tingkatan kelas gitu Nah kalau teman-teman yang mungkin belum pernah belajar tentang Excel Teman-teman bisa ikut basic Atau teman-teman bisa ikut complete class-nya Jadi dapat basic dan juga dapat advanced kayak gitu Nah ini contoh sertifikatnya ya teman-teman ya Kita akan jelasin Nah ini ada contoh sertifikatnya teman-teman ya Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya dan bingung gitu Sertifikatnya seperti apa sih gitu ya Jadi teman-teman enggak perlu khawatir Sertifikat kita ini sudah seperti ini ya teman-teman ya Jadi sudah ada tanggalnya, sudah ada nomor sertifikatnya Kalau beberapa kemarin juga ada yang tanya Sertifikatnya ada nomornya enggak Ada ya teman-teman ya Ada nomor sertifikatnya Sertifikatnya disini juga ada nama peserta Ada judul sertifikat juga Judul sertifikat yang menyatakan kategori keterampilan Atau kompetensi peserta selama bootcamp Ada nama peserta, ada predikat juga ya teman-teman ya Pendikat sertifikat yang mengukur pencapaian peserta Berdasarkan performa selama bootcamp Jadi nanti ada seperti predikatnya gitu ya teman-teman ya Jadi sertifikatnya Nah disini juga ada topik-topiknya teman-teman ya Ada silabusnya Disini ada penilaiannya juga ya Kuncian penilaian dan juga komponen yang didilai selama bootcamp Nah dan ini juga sudah ada kode unitnya ya Angka atau kode khusus dari kemenekar yang digunakan Untuk menunjukkan kepelatan tertentu yang dihasilkan Nah jadi sudah resmi ya teman-teman ya Sudah ada nomornya kode unitnya dari kemenekar Sudah aman ya sebenarnya Tunjukkan bahwa pelatihan mengacu pada SKMD Dan bila akui secara nasional Lanjut ya teman-teman ya Ini trailer yang ada teman-teman ya Saya ucap disini Awal-awal gak perlu bingung Karena kita gak akan langsung hands on juga Jadi hari ini kita akan coba mengenal Di fundamentals ini seperti Awal-awal gak perlu bingung Karena kita gak akan langsung hands on juga Jadi hari ini kita akan coba mengenal Di fundamentals ini seperti yang Mas Rintang Katakan kita akan main tahu Basic Microsoft Excel itu seperti apa Dengan ketentuan experiment Yang sama evaluasi Itu burung Enter Jadi kita bisa lihat Oh, onset ya Naik terus Oke kita lanjut ya teman-teman Ini ada testimoni Dari alumni kita ya teman-teman ya Tadi kita sudah ada beberapa Ribuan ya teman-teman Karena sudah ada dokter Ada dari Kak Rudy Ini ya Kak Rudy Itu HR Manager PLN Batam Saya sangat close dengan pekerjaan ini Karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan Terima kasih banyak kepada expert Dan mentor-mentor yang penuh semangat Ini aku akan dibilang ya teman-teman ya Jadi gak cuma data analisis spesialis ya Bahkan HR pun butuh ikut kelas Data analisis kayak gitu ya Ada dari Kak Ihtiar Hasan Supply Chance Provisor at ID Express Selama ikut buku ini Saya merasa sangat terbantu Dalam mengerjakan pekerjaan saya Saat ini Karena kuritulunya yang terstruktur Dan mentornya yang sangat baik Mempermudah dalam pembelajaran Ada juga Kak Ardehazaki ya Kak Ardehazaki ini Mahasiswa teman-teman ya Jadi masih mahasiswa Mahasiswa Universitas Prawijaya Sebagai mahasiswa akhir Yang sedang mengerjakan skripsi Belajar Excel di intensive bootcamp expert Belah-benar membantu Dan permukaan pekerjaan Terkait dengan data Jadi mungkin teman-teman di sini Yang apa namanya Juga lagi skripsi gitu ya Teman-teman butuh Cara mengulang data seperti apa Mungkin juga bisa ikut kelasnya Ada dari Kak Maria Kak Maria ini Operation Staff at Staffing Group Bootcamp yang menarik Murah dari bootcamp yang lain Tapi ilmu diberikan pun Selainnya bootcamp berbayar juga Disclaimer ya Kelas kita tuh gak nyampe jutaan ya Teman-teman ya Dengan semua fasilitas Yang sudah aku sebutin tadi Nah langsung Langsung harganya ternyata ya Teman-teman ya Di sini kita ada beberapa Benefit ya tadi teman-teman ya Jadi ada project Best Mentorship Yang itu bisa dinilai Seharga 2 juta Sertifikat yang diapel Kemenangkar Itu juga bisa Seharga 500 ribu ya teman-teman Karena ada beberapa Bootcamp juga yang Tata sertifikatnya berbayar lagi Gitu kan juga ada gitu ya Terus ada Good Mentor dan juga Networking Sembilan 500 ribu Dan juga Psychological Online Assessment Sembilan 300 ribu Mungkin total Benefitnya sekitar 3.297.000 Teman-teman ya Tapi untuk Malam hari ini Teman-teman ya Jadi teman-teman Bakal dapat harga Diskon gitu ya Harga normalnya di kita Adalah 998.000 Teman-teman Untuk class basic ya Jadi teman-teman Cuma dapat harga 299.000 Aja teman-teman ya 300.000 lah ya Untuk Berapa kali pertemuan 9 kali pertemuan Teman-teman ya Jadi Untuk class basic Kita hanya 300 ribu aja Dan untuk class banding Banding ini dapat Class basic Dan juga class advance ya Teman-teman Dan ini lumayan Popular dan Favorit ya Teman-teman ambil Karena nanti teman-teman Bisa langsung dapat Basic dan juga advance Tentunya nanti Sertifikatnya dua ya Teman-teman ya Ada sertifikat basic Dan juga sertifikat advance Portfolio juga dua Nanti teman-teman juga Bakal dapat portfolio basic Dan juga portfolio advance Nah untuk Banding ini harganya Dari 1.996.000 Teman-teman Jadi cuma dapat Harga 649.000 Aja teman-teman ya Itu sudah Berapa kali pertemuan 18 kali pertemuan ya Dua bulan Harganya cuma 649.000 Aja Nah caranya gimana Teman-teman bisa Klaim diskonnya Chat Excel Chat Excel Ke nomor aku Di 0822 4135 0730 Nanti juga Akan dibantu oleh Team expert ya Nanti akan ada Di kolom zoom Biar teman-teman juga Lebih mudah ya Teman-teman yang tertarik Untuk ambil Diskonnya Diskon untuk Class basic bisa Dan juga untuk Class badim bisa Teman-teman bisa Tambahin aja Excel basic Atau Excel Banding gitu ya Mungkin teman-teman yang tertarik Mau ikut banding Atau basic Teman-teman bisa Langsung cek aja Excel ke Nomor aku Di 0822 4135 0730 Ya teman-teman ya Ini gambaran aja ya Teman-teman ya Yang mungkin suka ngopi Yang mungkin hampir Tiap hari ngopi gitu ya Jatah ngopi seminggu 300.000 Kalau belajar Excel Itu juga 300.000 Jadi sama gitu ya Teman-teman ya Mungkin teman-teman Seminggu gak ngopi dulu deh Gitu ya Untuk uangnya Buat ikut Class Excel dulu Biar menambah skill Teman-teman gitu ya Jatah ngopi seminggu Teman-teman 300.000 tuh bisa Buat ikut class Sebulan teman-teman ya Dapat 9 kali pertemuan Gambaran aja ya Teman-teman ya Aku ingetin lagi Teman-teman ya Diskonnya Hanya untuk 10 peserta aja Jadi teman-teman yang tertarik Bisa langsung chat aja Dan Rebutan ya teman-teman Karena kayaknya beberapa Sudah ada chat yang masuk Gitu ya Jadi teman-teman yang tertarik Bisa langsung chat aja Kemana Jadi teman-teman bisa chat Excel Excel basic Atau Excel banding gitu ya Ke nomor 0822 4135 0732 Teman-teman expert juga bakal Bantu taruh di Kalau misalnya Oke teman-teman Ya Classnya Ada Kak Dana Ada Kak Dimas Dan juga ada Kak Pira ya Untuk class advance Teman-teman bisa Ketemu lagi Sama Kak Pira gitu ya Kalau ikut class di expert Oke Nah Oke teman-teman disini Aku ada informasi terakhir ya Sebelum berakhir gitu ya Jadi teman-teman Kemarin aku ada Kerjasama Atau kita ada Ngadain kelas Excel bareng nih Sama teman-teman Dari Universitas Aytelangga gitu ya Dari BEM-nya gitu ya Teman-teman ya MBEM FEB UNER Jadi mungkin teman-teman disini Yang mungkin juga sebagai BEM gitu ya Dan pengen ada Kelas Excel juga Atau kelas-kelas yang lain Teman-teman juga bisa Ngubungin aku gitu ya Di nomor yang tadi gitu Mungkin teman-teman Mau kerjasama Terkait dengan kelas Apa yang teman-teman butuhin Dan FBI teman-teman ya Jadi kemarin tuh Export itu Menjadi park musib gitu ya Park musib dari Kelomba Excel Internasional gitu ya Nanti Kak Bale juga bakal Bantu jelasin ya Karena Kak Bale juga Yang langsung berhubungan dengan Itu gitu ya Teman-teman Jadi kita sudah Membantu Ada membantu Beberapa peserta yang Sampai ke Final gitu ya Teman-teman ya Final dan nanti selanjutnya akan Kalau finalnya lolos Teman-teman juga bakal ikut ke Las Vegas Di Las Vegas ya Kalau nggak salah Kak Bale gitu ya Nanti bisa Terjaksikan Kak Bale juga gitu ya Oke Terima kasih teman-teman Sudah Mendengarkan Informasi dari aku Semoga bermanfaat juga Mini Book Camp pada malam hari ini Buat teman-teman Terima kasih semuanya Selamat malam Aku kembaliin ke Kak Excel ya Oke Selamat malam Terima kasih Kak Patiha Atas penyampaian informasi menariknya ya Izin nyambung nih tadi Jadi betul ya teman-teman Kita dari AdSpart ini Telah berkolaborasi Atau menjadi partner kerjasama Dari salah satu event bergensi Sedunia yang Mulai tahun ini diselenggarakan di Indonesia Yaitu Excel World Competition Dan Alhamdulillah juga Dari Ratusan bahkan ribuan peserta Karena ada tiga kategori ya Kak Patiha Itu yang Kategori BUMN Itu dari Delapan Yang lolos itu Kita ada satu Trainer kita Eh sorry Ada yang kita training Itu lolos Ke babak semifinal Itu Jadi Ini sangat luar biasa Karena memang Ini menjadi apa ya Istilahnya Menjadi bukti gitu ya Mentor-mentor Dari Excel Dari Bootcamp Excel kita Bukan kaleng-kaleng Seperti itu Kompeten ya Kompeten banget Gitu Iya Dari pegadaian ya Kalau nggak salah ya Iya betul Dari pegadaian Dan kebetulan nih Hari ini juga Dan besok itu Kita ada kerjasama juga nih Karena kan Teman-teman Kalau tadi mendengarkan Kita juga expert ini Tidak hanya mengadakan Bootcamp Excel IOT Ataupun HRTA Tapi kita juga mengadakan pelatihan Ke korporate Ataupun perusahaan Nah Betul-betul salah satu mitranya Itu adalah PT Pegadaian Jadi ini ya Salah satu finalisnya ya Itu dari PT Pegadaian Yang merupakan Peserta Yang kita training Di pekan Kemarin Seperti itu Yaitu ya Just info lah ya Kapatnya Menjadi apa ya Portofilo luar biasa lah Yang dimiliki expert Jadi teman-teman Di sini Jangan Ragu-ragu lagi Pokoknya langsung saja Klaim promo Dari Yang dikasih tadi Kapatnya Karena Kapan lagi gitu ya Dari 900 Hampir ke 1 juta Dipotong Habis Tinggal 300 ribu doang Kurang seribu Jadi langsung diklaim aja Atau tadi yang bandingnya juga ya Dari 1 juta 900 Jadi 640 ribuan Seperti itu So langsung saja Chat Kapatihah Langsung Karena Takut kehabisan ya Kapatihah Pasti ini udah Berapa udah Ada yang chat Oh luar biasa Langsung saja teman-teman Gak usah Dipikirkan lagi Oke Kapatihah Makasih banyak ya Atas informasinya Luar biasa Oke Terima kasih Selamat malam Semuanya Oke Selamat malam Kapatihah Oke Teman-teman Nah Jadi tadi Kapatihah udah Spill info menarik Jadi sekali lagi Buat teman-teman Yang pengen mendalami Lagi Tentang Excel Cus Langsung aja Ikut intensif Bootcampnya Excel Ada basic Dan juga Ada Advance Seperti itu Atau yang bundling juga Oke Untuk itu Sebelum ditutup nih Karena Masih ada satu sesi lagi ya Teman-teman Sebelum ditutup Kita akan move ke Q&A session Yaitu ada Kita panggil lagi Kak Fira Halo Kak Fira Selamat malam Halo Kak Oke Kak Fira Gimana Kak Fira Sudah ready ya Sudah di charge lagi ya Energinya untuk Menjawab pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Oke Gimana-gimana Aku izin share screen ya Kita coba Lihat nih Sudah berapa pertanyaan nih Yang masuk ke Menti Kita Oke Ada delapan pertanyaan nih Karena tadi Beberapa pertanyaan sudah Disampaikan di kolom chat Ada yang langsung juga Pada saat sesi Jadi ini Ada delapan saja Tapi Kemungkinan Gak bakal delapan-delapanya Dijawab nih Mungkin Diambil 3-4 pertanyaan saja Jadi yang sesuai saja Kak Fira Ada yang Menarik nih Untuk dijawab Kira-kira Pertanyaan pertama Bentar ya Oke Aku paling mau jawab dulu Itu yang paling gampang dulu deh Dari yang Kak Trufos tuh Saya sering pakai nol Iya kan Nah Itu bedanya apa Dan itu contohnya apa Nah ini sebenarnya Sama Aja Rekan-rekan Jadi Kalau Sebenarnya sama aja Jadi True itu Kalau di Komputer Di logika Dianggap sebagai satu False itu dianggap sebagai nol Jadi nol itu sama kayak false True itu sama dengan satu Jadi kalau misalnya Lebih sering pakai nol Sama aja sebenarnya Gitu doang Gitu sih Semoga Menjawab ya Untuk yang ini Oke Pertanyaan kedua nih Oke Terus tadi ada yang nanya juga Apakah rumus-rumus tadi Berlaku untuk data yang berisi ratusan Iya sama aja Kalau misalnya datanya ratusan Selama Bisa di Akses oleh Excel Harusnya bisa sih Sebenarnya Bisa Sebab bisa aja sih Nanti tinggal Di Logikanya aja dipakai Sebenarnya kan Yang paling penting adalah Dari Excel Itu sebenarnya adalah Kita pahamin Cara rumusnya bekerja Dan Dibaca aja Step by stepnya itu gimana Gitu Dan kalau di Excel Itu sebenarnya Kalau misalnya Rekan-rekan cari rumusnya aja Di Google gitu kan ya Rumus Excel Misalnya Index gitu kan ya Itu nanti Di Atau Vlookup Itu nanti Ada contohnya juga kok Di itu Aku boleh share Sebenarnya nggak ya Sebentar Boleh Boleh Bentar Aku stop dulu Boleh ya Jadi kalau misalnya Rekan-rekan itu Bingung sama Satu rumus Excel Tentu Kita tuh bisa cari Excel Rumus Vlookup Kayak gini ya Vlookup Nah nanti Yang paling atas Itu biasanya udah dari Microsoft Dan dari Microsoft ini sebenarnya Udah ada kayak contohnya gitu Dan penjelasannya Ada videonya juga Sebenarnya Jadi kayak Kita bisa Ini ada penjelasannya juga Kalau mau dibaca Boleh Jadi Kalau menurut saya Excel tuh lumayan enak Karena dia supportnya juga lengkap Terus misalnya Kalau rekan-rekan ada fungsi Yang aneh-aneh Misalnya Formula text tadi ya Itu juga bisa dicari aja Nanti dia Biasanya muncul Jadi kalau misalnya masih bingung Tentang beberapa rumus Itu juga bisa searching aja Di Google Atau searching di Microsoft Excel ini juga Di Microsoft ini juga bisa Itu nanti dia ada penjelasannya gitu Kayak gitu Sebenarnya Itu sih Oke Satu lagi mungkin ya Kak Oke boleh Bentar Oke satu lagi Yang mana nih Kak Oke Aku mau jawab yang ini deh Kak gimana caranya Agar bisa lepas dari mouse Jadi pakai keyboard aja gitu Biar lancar Wah ini Ini udah level Maksimal nih kayaknya Tapi banyak juga Di TikTok Banyak lah Di video-video yang Ngeliatin gitu Bener-bener Ini sebenarnya Gak ada trik tertentu sih Sebenarnya Sebenarnya triknya adalah Kalau aku boleh Share skin lagi Oke boleh Ini pertanyaan terakhir ya Oke Iya terakhir ya Jadi kalau misalnya Aku boleh share skin lagi Sebenarnya triknya adalah Sering latihan Iya Sering dilihat aja Ini ya Jam terbang ya Kak Fira ya Bener Ini harus sering praktek Sebenarnya Jadi sama kayak misalnya Kita ngeblok data gini Ini sebenarnya Kan kalau di Keyboard tekanan kan Ada panas atas Panas kanan kiri atas bawah ya Seperti ini Nah ini kalau misalnya Kita mau scroll ke bawah Itu juga ada caranya Kok kayak misalnya Dari sini Itu kita bisa pakai Control panah bawah Kalau mau ngeblok data Juga bisa misalnya Control shift panah bawah Tapi ini Tipsnya adalah Sering latihan aja Tapi sebenarnya Kalau misalnya Kita di Excel itu ya Kalau misalnya kita lupa Sama rumus-rumusnya juga Kita juga bisa pakai ini Sebenarnya ALT Ketika kita pencet ALT Ini tuh muncul Kayak Apa namanya Tombol-tombolnya gitu ya Jadi kalau misalnya kita mau buka ke Tab insert misalnya Kita tinggal pencet aja Jadi dari sini ALT Pencet N Kemudian kita misalnya Mau buka Pivot table Pivot table itu kan V kan disini Ini V Jadi V Ini juga bisa Terus ini ada kan TED Ini diikutin aja Mau pakai Misalnya dari table Jadi pakai T aja Itu juga bisa Atau Ya diapalin aja Shortcut-shortcutnya Tapi ini biasanya Emang harus Sering pakai Sering latihan sih Sebenarnya Kalau dari aku ya Gitu Saya sebenarnya Nggak apal semua Shortcut juga Jadi saya juga masih Latihan Tapi paling nggak Aku harap minimal Karena kan bisa Scroll ke bawah dengan cepat Yaitu dengan kontrol Panah bawah Sama kontrol panah atas Itu dulu deh Minimal Kalau Mantap ya Aduh Lihatnya juga Pasti Kompleks banget Itu kayaknya Bertahun-tahun ya Kayak itu ya Bahkan belasan tahun Puluhan tahun Mungkinnya Kalau mau Nah iya Nanti kalau misalnya Udah apal keyboard Kayaknya bisa ikut yang Kompetisi Excel tadi Tuh sih Yang dijelaskan Wah iya Kayaknya langsung Juara satu itu Oke Kak Fira Makasih banyak Insight-nya Semoga tadi Berapa pertanyaan Yang diajukan teman-teman Dimenti terjawab ya Dan mohon maaf juga Teman-teman Belum bisa terjawab semuanya Karena keterbatasan Waktu Dan untuk itu Terima kasih banyak Kak Fira Atas sharing Ilmunya ya Tentang Excel Dan luar biasa sekali Tadi sudah banyak Apa ya Banyak manfaat lah Pasti yang didapatkan Teman-teman Dan biar manfaatnya Lebih banyak lagi Teman-teman Jangan lupa untuk Ikut Intensif bootcampnya Excel Di AdSport Karena nanti ketemu lagi Kak Fira Kak Fira bakal Nunggu-nunggu Teman-teman Siapa yang mau Join lagi Silahkan Karena kita masih Buka pendaptaran Seperti itu Dan tadi juga Promonya Jangan lupa diklaim Terima kasih Kak Fira Terima kasih juga Kak Iqbal Semangat ya Semangat ya Teman-teman Oke teman-teman Karena KNS sudah selesai Aku mau Ngasih tau juga Link presensi Sudah tertera Di kolom chat zoom Atau sudah dikirim oleh Panitia Jadi langsung saja Di klik link presensinya Dan isi Submit Karena Biar teman-teman Nanti bisa dapat E-certif File record Terus juga Slide materi Pokoknya Apapun yang Takutnya teman-teman Tadi tertinggal nih Pada saat mengikuti Bootcamp Nanti bakal dikirim oleh Panitia Seperti itu Oke Nah Karena Sudah selesai Sebelum ditutup nih Boleh banget Untuk teman-teman Yang Berkenan Atau mau on cam Monggo Kita akan foto bersama dulu Yuk teman-teman Bisa on cam Kita abadikan Momen Malam ini ya Sebelum menyebut Weekend besok Oke Kak Fira Mana nih Kak Fira Kak Fira boleh On cam Sebentar Kak Fira Kita foto dulu Oke Sip Oke yuk Masih ditunggu ya teman-teman Yang mau on cam Ini keren banget nih Malam Malam Sabtu ya Malam apa ya Harusnya istirahat Pasti Menyambut weekend Besok tapi teman-teman Masih Pengen produktif Jadi luar biasa Apresiasi sangat luar biasa Buat teman-teman Oke sambil nunggu nih Mungkin aku tunggu Sekitar 30 detik lagi ya Yuk Ini kayaknya masih banyak Yang mau on cam nih Oke sambil nunggu On cam Teman-teman Jangan lupa untuk isi presensi Karena Untuk mendapatkan ECRT File record Ataupun Slide materi Teman-teman wajib Untuk mengisi presensi Jadi Cus langsung Cek di kolom chat Zoom Klik linknya Dan jangan lupa juga Buat teman-teman Yang Mumpung ya Sepertinya masih ada Atau gak tau Tapi Jangan lupa Buat yang pengen lanjut Bootcamp Excel Di intensif bootcamp Chat Nomernya Kak Fatihah Atau Admin yang di grup Excel Karena Kak Fatihah selalu muncul Di admin Apa di grup Excel Seperti itu Oke Sudah 30 detik Yuk langsung saja Kita Berpose Hitungan mundur ya Semuanya Tim Panitia Dibantu ya Untuk screenshot Oke Hitungan mundur 3 2 1 Oke 2 kali lagi Slide selanjutnya 3 2 1 Oke Slide Slide terakhir 3 2 1 Oke Terima kasih semuanya Mohon maaf ya Belum bisa Screenshot Keseluruhan Karena ini banyak banget Ada 600 lebih Partisipan Oke Teman-teman Karena sudah selesai Sekali lagi Terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang sudah berpartisipasi Di mini bootcamp Malam hari ini Dari awal sampai akhir Buat teman-teman Yang Pengen lanjut Intensif Bootcamp Jangan lupa Chat nomornya Kak Fatiha Moga-moga Masih ada promonya Tapi Kalau misal Pengen Explore lagi Bootcamp Apa saja Yang disediakan oleh AdSport Di bulan ini Kepoin Instagram AdSport.id Karena disana Bakal Teman-teman Bakal dapet info Untuk pendaftaran Bootcampnya Seperti itu Oke itu saja Aku Iqbal Dari tim AdSport Terima kasih Mohon maaf Bila ada kekurangan Atau kesalahan Dalam menyampaikan Atau memandu acara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat istirahat semuanya Selamat malam